Kata siapa ini kerja? Eh, jadi beneran ya? Sebenernya dari hati sih. Saya memeralak perkataan rekan saya, katanya artis lama. Bukan cuma artis lama, artis baru juga senang kawin cerai. Betul sekali. Siapa yang lama? Saya contohnya. Dan juga sahabat saya. Nih, lihat ini buktinya. Ini buktinya. Makanya dari itu ya, kalau menurut saya pasti UU ini hanya ingin mencari pamor lagi supaya naik namanya. Jangan sembarangan bicara. Supaya diingat lagi. Lulutobing itu sudah terlalu banyak sesuai. Jangan bermasalah kamu nanti akhirnya ya. Jangan senat yang kamu bilang. Lulutobing artis tidak laku. Artis yang lama. Yang bener kamu kalau jadi reporter. Eh, sana kalau. Eh, Karen Dilano. Tidak semua artis itu mencari masalah untuk mendapatkan pamor. Itu memang benar terjadi. Ini jangan sebut apa gue Karen Dilano dong. Orang ini kita lagi berperan. Emang oke. Kalau kamu bukan Karen Dilano. Kalau kita lagi berperan, gue kenal sama UU kok. Iya, kenapa ngomongnya gitu? Kalau kenal. Kenal aja diomongin apalagi gak kenal. Ih, takut. Selamat pagi. Langsung di WA pasti Karen. Oh, di WA. Terlalu deh Karen bahasannya. Masih gitu dia langsung. Oke. Kita tinggalkan berita yang pertama. Karena berita yang pertama sudah dapat pengjelasan. Dan sudah dapat bro dan kontra ya. Sekarang melanjutkan ke berita kedua. Kedua. Gandengan mau pada nyebrang nih. Berita kedua datang dari Raimbayang. Dan juga Dinda. Dinda Howe. Dinda Howe kan gue bilangnya. Howe. How are you? Mana nih beritanya? Bikin akun Instagram untuk anak. Buat N. Yes. Raimbayang dan Dinda Howe sudah membuatkan akun Instagram untuk anak pertamanya. Arsyah Khalid Muhammad Mbayang. Kini hingga kini pengikutnya atau follower telah mencapai ratusan ribu. Netizen banyak berkomentar miring tentang Dinda dan Trey. Membuatkan Instagram anaknya bisa mendapatkan N. Jadi bikin Instagram cuma buat antar. Ini ada fitinya fotonya. Arsyah Kambayang. Ya Allah. Anaknya Bunda Dinda Howe dan ayah Ray Mayang. Tiga hari saja sudah 447 ribu ya. Ini udah jelas ya. Ini udah jelas. Ini juga salah satu selebriti yang kemarin juga kita baru nyinyirin. Ini juga pasti ya mainannya endorse. Punya bayi langsung endorse. Dengerin. Apalagi. Kalau orang punya anak bikin Instagram. Siapa tahu dari sekarang dia sudah bikin Instagram. Supaya nanti ke depannya dia tinggal meneruskan. Belum tentu untuk endorse. Ih? Endorse. Siapa tahu itu buat foto-foto ditaruh kenangan. Iya lu tuh jangan aneh karena. Gak salah fotonya mana. Kontennya mana kontennya. Jangan bahas-bahas Instagram. Kasian itu anak bayi aja punya Instagram. Dia gak punya Instagram. Ntar dulu. Siapa bilang aku gak punya. Aku punya base camp military lifestyle. Iklan.